Pemerintah Kota Jambi tengah mempersiapkan relaksasi di bidang pendidikan, salah satunya dengan melakukan uji coba pemberlakuan kegiatan belajar-mengajar, mulai dari PAUD hingga SMP Sekota Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Asya mengatakan pihaknya masih melakukan kajian matang untuk menyusun protokol di dunia pendidikan. Proses KBM tetap mengacu pada protokol kesehatan, seperti wajib menggunakan masker, adanya tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Kebijakan KBM yang akan diuji coba, yakni siswa harus membawa bekal dari rumah, hanya belajar selama 3 jam di sekolah, dan satu kelas hanya 15 orang siswa. Kalau handphone, Android, diberikan kepada anak jumlahnya cukup banyak, lebih dari 500, saya rasa keberatan juga sekolah pasti tidak mampu. Jadi bagi yang memang tidak memiliki sama sekali peralatan untuk online, boleh belajar ke sekolah. Kegiatan ini sifatnya hanya uji coba, sehingga tidak ada kewajiban anak masuk sekolah. Jika orang tua belum siap anaknya masuk sekolah, maka tidak disarankan untuk datang ke sekolah. Andri Wijaya, TV Rijambi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!